Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita mau sharing tips lagi, yaitu gimana caranya menghilangkan noda yang membandel pada pijakan kosek jongkok dengan modal 4.000 rupiah. Alat yang kita gunakan gampang banget didapet ya teman-teman, ini adalah amplas alus, kalian bisa beli di toko bangunan dengan harga 4.000-5.000 rupiah. Oke, kita masuk ke langkah pertama, kita gunting amplas alusnya sebesar ini, lalu basahi dengan sedikit air, kemudian gosokkan amplas alus dengan kuat di bagian yang terdapat noda, gosok sampai nodanya luntur. Ulangi menggosok jika dirasa nodanya belum hilang dalam sekali gosokan. Kemudian siram bagian yang udah kita gosok tadi, disini terlihat perbedaannya, yang ini udah digosok, nampak bersih dan kinclong. Dan ini yang belum digosok, masih kotor. Lanjut kita gosok ke bagian yang belum dibersihkan, dan kalau dirasa amplasnya udah mulai habis, kita bisa gunting dan ambil yang baru. Amplas selembar gitu, gak habis semua ya teman-teman, ini masih nisah. Ini lebih efektif dibandingkan kita menggunakan cairan pembersih yang ada di pasaran, karena itu gak menghilangkan kerak atau bekas pijakan di kloset. Tahap terakhir, kita siram semua bagian yang udah kita bersihkan tadi. Terlihat perbedaannya dari awal, sekarang hasilnya udah kinclong dan bersih. Kalian wajib coba kalau kalian punya kloset atau WC yang susah dibersihkan. Oke, sekian dulu video tips dari kita, dan ketemu lagi di video tips yang berikutnya. Semoga bermanfaat! Selamat menikmati! Selamat menikmati!